Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, semoga Allah selalu merahmati Ustaz keluarga juga semua disini, amin. Amin ya Rabban, amin. Dan bukan hanya disini, seluruh umat Islam di seluruh dunia, amin ya Rabban, amin. Saya seorang ibu dari dua anak perempuan, suami saya bekerja usaha sendiri. Sebelumnya saya adalah full ibu rumah tangga, akan tetapi dengan berat hati, kondisi saya saat ini adalah bekerja. Nah, dikarenakan ibu saya sangat berat, saya tidak bekerja dan saya menjadi ibu rumah tangga. Karena yang ibu saya pikirkan, saya sudah disekolahkan menjadi sarjana S1. Dan berkat pertolongan Allah pun, saya mendapatkan nilai yang cukup dibanggakan oleh orang tua saya. Dan selain karena keinginan ibu saya, juga karena kodarallah usaha suami saya tidak berjalan harapan kami pada saat itu, sehingga tidak ada sama sekali pemasukan yang kami punya, hanya Rp50.000 saja. Jadi kas keluarga hanya Rp50.000. Uang ditabungan pun tidak ada. Alhamdulillah ada pemasukan dari pekerjaan saya, sehingga terpaksa saya mencoba mendaftar, dan Alhamdulillah lolos dan bekerja sehingga saat ini sudah tiga tahun. Yang ingin saya tanyakan, saya sangat berat untuk bekerja, Ustadz, sampai saat ini. Masih panjang ya, tapi kan sudah effortnya begini tidak dibacakan, luar biasa ya. Saya hanya ingin menjadi ibu rumah tangga, tetapi ibu saya tidak mengizinkan saya keluar dari pekerjaan saya, mengingat usaha suami saya yang tidak stabil pemasukannya. Padahal suami saya tidak keberatan jika saya resign dari pekerjaan saya. Bagaimana ya Ustadz, apa yang harus saya lakukan, saya tidak ingin membuat ibu saya kepikiran, dan tidak ingin juga menjadi anak lurhaka. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya ingin sekali ikut kajian seperti ini, adakah kajian seperti ini di belitar? Ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti kajian seperti ini, dan saya ingin orang tua saya, khususnya ibu, juga ikut kajian seperti ini, agar beliau pun tahu bahwa tugas perempuan adalah bekerja di rumah saja seolah-olah khairan. Ya makasih banyak atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, hukum bekerja bagi wanita yang sudah bersuami dan punya anak dua seperti ini, hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh, dengan syarat. Yang pertama pekerjaannya halal, terus juga lingkungannya kondusif, jauh dari fitnah. Terus yang ketiga, ini penting, tidak melalaikan kita dari kewajiban kita. Karena Nabi SAW bersabda, menekankan kepada ibu-ibu sekalian, dan wanita adalah, atau wanita akan ditanya, wanita adalah pemimpin, penanggung jawab urusan rumah dan anak-anak, dan dia akan ditanya pada hari kiamat tentang dua hal tersebut. Jadi pertanyaannya kalau kita kerja, kira-kira rumah tercover apa tidak? Rumah berantakan atau enggak? Karena ditanya loh, itu ruang tamu disapu apa enggak? Terus sepren digantinya berapa lama? Tiga tahun sekali? Atau empat tahun sekali? Atau empat hari sekali? Itu ditanya sama Allah SWT. Itu semua ditanya. Terus anak-anak gimana nih? Anak-anak seperti apa? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau ternyata kita tidak bisa memberikan hak anak-anak kita, maka kita berdosa. Kita berdosa dengan melantarkan mereka. Bukan dengan bekerja, tapi dengan melantarkan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak bisa meng-cover, ya kita harus fokus. Tapi ibu tidak mengizinkan hadirin taat kepada orang tua itu bagus, wajib. Dan ini atau sikap yang bertanya menunjukkan dia punya banyak sekali sifat kebaikan. Tapi mutlak apa tidak? Tidak mutlak. La ta'ata liya makhlukin fi maksiyati khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika mengundang atau jika bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi kalau akhirnya anak tidak keurus, walaupun orang tua tidak setuju, dengan berat hati kita bicara dengan baik-baik bahwa kita tetap harus berada di rumah. Tapi bicarakan baik-baik. Jangan kasar gitu loh hadirin. Dan yang perlu kita ingat, hak anak kita bukan hanya uang hadirin. Bukan hanya uang. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah agama, pendidikan. Pertanyaannya, sudahkah kita mendidik mereka dengan benar? PR kita, kita harus tahu konten. Untuk mendidik anak, kita harus tahu konten yang benar. Lalu yang kedua, kita harus tahu bagaimana menyampaikan konten itu dengan benar. Nah pertanyaannya, kita sudah tahu belum tuh? Sudah tahu iman. Nah kalau kita tidak tahu iman, bagaimana kita mengajarkan anak kita beriman? Kalau kita tidak tahu tentang Allah, bagaimana kita memperkenalkan Allah kepada anak kita? Oke, saya sudah khatam. Pertanyaan berikutnya, sudah bisa disampaikan dengan benar atau belum? Makanya hadirin sekalian, walaupun boleh ya, tapi analoginya simple saja. sebuah hal yang sangat sulit, sebuah klub sepak bola, memenangkan pertandingan, kalau semua pemainnya striker, tidak ada penjaga gawang. Itu paham gak? Ibu-ibu paham gak? Suka nonton bola gak? Tapi gak usah lah bu ya, baca Quran aja. Ngerti kan tuh? Mungkin bisa menang, tapi persentasenya berapa sih? Jika semuanya striker, gak ada bag, gak ada penjaga gawang, kira-kira bisa menang gak? Agak berat tuh. Nah begitu juga dalam kehidupan hadirin. Harus ada yang menjaga gawang rumah kita. Dari virus-virus akidah, virus-virus ibadah, kemaksiatan. Harus ada yang kontrol anak-anak di rumah. Apalagi ada wifi di rumah. Terus yang kontrol siapa tuh? Kita gak tahu anak kita pulang jam berapa. Yang penting kan, dia pulang sebelum kita pulang. Kita pikir anak kita pulang cepat, padahal dia baru pulang 3 menit sebelum kita. Kan kita gak tahu. Dan banyak demikian gak tahu. Kan begitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Betul banyak orang, baru nanti nyeselnya belakangan. Setelah ketangkep, positif, pakai putau lah, pakai ganja lah, pakai sabu lah, baru nangis. Terus mengatakan, anak saya baik-baik aja loh. Ya gak mungkin baik-baik aja lah. Kalau ketangkep nyabu, itu sudah proses tuh hadirin. Kalau perhatian, itu ibu bisa tahu, kapan hari pertama anaknya nyoba ngerokok tuh ketahuan. Ketahuan gak hadirin? Bau baju tuh sama apa enggak? Beda. Bau mulut beda. Tapi kenapa gak ketahuan? Begitu pas ketangkep baru ketahuan. Karena kan pas anak pulang ke rumah, ibunya gak ada di rumah. Atau ibunya lagi keluar lah. Atau gak dipeluk tuh anak. Kalaupun ada di rumah, di kamar. Jadi gak ketahuan. PR kita banyak hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu sekalian. Jadi, pertanyaannya bisa di cover apa enggak? Ibu-ibu akan ditanya tentang anak-anak. Akan ditanya. Jadi gak gampang. Anak yang soleh dan soleh itu pahalanya gede apa kecil? Gede. Gede. Dan semua kaedah mengatakan, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan dan beratnya ujian. Jadi gak mungkin mencetak anak yang soleh itu gampang. Harus totalitas. Harus habis-habisan. Nah, kira-kira bisa gak tuh ketika kita memberikan diri kita yang sudah sisa ke anak kita lalu kita maksimal. Itu pertanyaannya. Iya kan? Kan udah sisa kerja berapa? 8 jam. Terus macet berapa jam sekarang? Macet berapa? Antum kena macet di mana aja? Kena macet di mana aja? Tol Bekasi kena? Kena. Terus masuk cawang kena? Kena. Terus pancoran kena lagi? Kena lagi. Terus apa lagi? Kuningan masih macet gak? Tuh, masya Allah. Kira-kira bisa gak tuh? Tampil fresh di hadapan anak. Jadi itu yang terjadi. Terus belum lagi ngelayanin suami. Aduh hadirin. Podoh dipertimbangkan lah. Baik-baik. Dan mendidik itu bukan hanya kasih uang. Mendidik itu bukan ngajar. Bukan ngirim data. Ngirim data gampang. Tapi mendidik itu harus dikawal dari detik demi detik. Tapi kan sayang Pak Ustadz. Saya kan udah sekolah S1. Saya udah sekolah capek-capek. Masa jadi ibu rumah tangga? Loh justru bagus tuh. Justru harusnya S3 tuh. Ibu rumah tangga. Atau ilmunya mantep. Walaupun gak formal. Kenapa? Kok sama anak sendiri perhitungan sih? Anak kita justru akan luar biasa jika yang mengasuh itu pintar. Yang mengasuh itu pendidikannya tinggi atau ilmunya itu dalam. Kalau kita kasih asisten rumah tangga kita yang sekolahnya hanya sampai kelas 3 SD. Kira-kira gimana hadirin? Beda gak dengan ibunya yang prestasinya dimana-mana? Ya beda lah. Tanpa bermaksud meremehkan. Yang hanya lulusan SD. Enggak. Tapi kita bicara pada porsinya. Saya ingin tanya sama kalau Antum nih atau misalnya ibu-ibu misalnya punya gadget harganya di atas 10 juta. Atau punya dompet kebuka. Dompetnya kebuka. Isinya 100 dolar. Dan kita lupa berapa persisnya. Kalau gak antara range 10 ribu sampai 20 ribu US. Ketinggalan tuh. Tuh dompet kebuka di ruang tamu. Ketinggalan. Pas di tengah jalan kita ingat. Ya Allah dompet kebuka isinya uang dolar. Terus saya lupa lagi. Range-nya cuma 10 sampai 20 ribu. Jadi keambil 2 ribu, 3 ribu gak ketahuan tuh. Saya ingin tanya. Balik lagi apa enggak? Pas mau balik lagi tenang aja. Kan ada mbak di rumah. Enggak usah balik. Ada mbak. Biasanya kata orang apa? Aduh gak bisa deh. Aku tetap gak tenang. Aku belum percaya. Karena ini duit nih dolar. Balik lagi. Gitu loh. Balik tuh. Dolar. Padahal ada mbak. Tapi kalau anak ketinggalan. Oh tenang aja ada mbak. Masya Allah. Ada mbak tuh. Aman. Jadi kalau anak safety kita. Mau kita gak tau dia kejedot kek. Mau dicubit-cubit lah sama tuh. Kejadian gak? Kejadian. Dicubit-cubit. Dijedot-jedotin. Iya. Iya. Kejadian. Iya. Tuh mbaknya putus sama cowoknya di kampung. Jadi ininya. Sansaknya siapa? Anaknya. Gak semua. Tapi ada kasus begitu. Dan itu kan gak ketahuan. Tiba-tiba pas pulang udah mandi. Udah seger. Udah wangi. Jadi kita suka lucu nih. Jadi gadget tuh kita gak mau tinggalin. Gak percaya kita. Kalau gadget kita taruh mbak. Tapi anak. Percaya tuh. Hebat ya logikanya ya. Saya gak tau pake rumus apa. Di ilmu fikir saya belum belajar begitu. Hebat tuh. Masya Allah. Berlian tuh gak berani. Nitip kembal tuh gak berani. Berlian. Harga lima puluh juta. Seru semuatu juta. Berani nitip kembal. Enggak. Berlian. Tapi anak. Titip gitu. Titip. Bismillah. Bismillahitawakaltu. Kenapa berlian gak begitu juga. Titip aja terus. Bismillahitawakaltu. 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 Bismillah. Bismillah. Hadirin kejadian di lapangan. Ternyata pas dianya pergi Nggak tahu tuh anak diapain Itu bicara yang ekstrim Belum lagi edukasi yang dalam Antum Ya kecuali kalau Antum punya Punya mbak yang ngerti Bagaimana mengajarkan tauhid kepada Allah Tau rukun-rukun sholat Lalu yang diperdengarkan Murotal Sambil gendong hari Jumat baca surat Al-Kahfi Terus baca dikir pagi petang Ya nggak masalah Itu aja Jadi kita nggak bermaksud Meneriskan siapapun Tapi kita bicara fakta aja Jadi sebenarnya Banyak dari banyak orang itu Secara lisan nggak disebutkan Tapi secara perlakuan Anaknya lebih murah daripada emasnya Anaknya lebih murah daripada berliannya Anaknya lebih murah daripada gadgetnya Nasallahu sallallahu afiyah Dan tidak ada maksud Menyenggung siapapun Menyenggung siapapun